Intro Baik, ada masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas bagaimana cara membangun toleransi lewat pendidikan revolusi mental, pendidikan awal tentang bagaimana ya mengatasi isu intoleransi apalagi tahun 2019, pesta demokrasi ini mulai isu intoleransi sudah mulai tersebar di mana-mana ini menjadi isu yang sangat krusial karena memang sangat membahayakan untuk bangsa Indonesia tidak hanya Indonesia sebenarnya, seluruh negara di dunia oleh karena itu kita harus membekali mulai dari generasi dini anak-anak untuk kemudian ya toleran terhadap satu sama lain iya betul sekali, kalau misalnya kita tahu kan Indonesia itu dikenal sebagai negara yang perbedaannya luas sekali ya betul, dibutuhkan sekali toleransi-toleransi yang tinggi untuk mencapai persatuan nah ini di kawasan Megabendung Bogor, Jawa Barat itu ada sebuah yayasan yang mendirikan kuil Mio Ganji itu tapi tidak hanya sebagai tempat ibadah tapi juga sebagai pusat pendidikan wow, berarti memang mendidik toleransi juga ya iya, pemersatu juga pemersatu bangsa nah untuk membahasnya apa saja aktivitas yang ada di sana kita akan membahasnya setelah tayangan berikut kehadiran kuil Mio Ganji yang dibangun Yayasan Majelis Nichiren Sosyo Buddha Dharma Indonesia di kawasan Megabendung Bogor, Jawa Barat menjadi potret nyata kerjasama serta toleransi guna memajukan pendidikan di Indonesia ya, selain menjadi tempat ibadah di dalam kawasan komplek kuil Mio Ganji juga terdapat sebuah sekolah menengah pertama terbuka serta sekolah menengah kejuruan amerta kedua sekolah ini dibangun atas kerjasama Yayasan Majelis Nichiren Sosyo Buddha Dharma Indonesia dengan Yayasan Amerta serta gerakan peduli sekitar kita meski berada di dalam sebuah komplek kuil pintu kedua sekolah ini tetap terbuka lebar bagi warga sekitar yang notabene memiliki kepercayaan yang berbeda ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial serta sikap toleransi melihat anak-anak sekitar yang putus sekolah serta kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai di daerah tersebut ini baru Indonesia the little Indonesia ada di sana ya ada di Megamendung betul sekali ini sudah tidak sabar untuk membahas bagaimana kemudian pendidikan toleransi ini diajarkan lewat pendidikan telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia pandita utama Alim Sudyo selaku sekjen Yayasan pandita Saba Buddha Dharma Indonesia dan juga Ibu R. Andini SPD selaku kepala SMK Agribisnis dan Agro Teknologi AMERTA kita langsung sahabat antara sumber kita hari ini ada Pak Alim dan juga Bu Andini selamat pagi Pak Alim selamat datang kita sangat apresiasi sekali terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di sana karena bagaimanapun isu toleransi ataupun intoleransi ini menjadi sangat hangat diperbincangkan di Indonesia dan kita harus mendidiknya sejak dini dan itu yang patut diapresiasi oleh teman-teman yang ada di sana kita ke Pak Alim terlebih dahulu Pak Alim apa yang kemudian memotivasi untuk mendirikan sekolah dengan konsep seperti ini jadi memang komitmen dari Ibu Ketua Umum kami di Majelis Nisirin Sosyo Buddha Dharma Indonesia Ibu Aiko Senosuno itu memang berharap bahwa untuk setiap wihara, cetia maupun kuil kita di Indonesia di seluruh Indonesia itu memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat lingkungan sekitar jadi memang itu menjadi motivasi utama bahwa keberadaan setiap tempat ibadah kami itu harus memberikan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan waktu itu ya jadi di beberapa daerah itu misalnya ada yang menjadi misalnya kita menyediakan fasilitas air bersih kemudian juga ada sekolah untuk paut misalnya ada juga yang untuk kayak sekolah perempuan atau kita juga bikin radio komunitas di daerah Puro Rijo nah Megamendung kita ngerasa bahwa pas kita bikin kegiatan di sana kita bikin kegiatan lingkungan gitu kan masuk ke pelosok-pelosok itu di Megamendung gitu dan kemudian kita lihat kok banyak anak sekolah yang kemudian tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah biaya dan jarak sih gitu karena mereka harus ke kota waktu itu dan itu biayanya lumayan tinggi ya Ibu ya jadi akhirnya kita ngerasa bahwa kenapa enggak kita dekatkan aja sekolahnya dan kebetulan kita punya kompleks yang besar jadi ada beberapa bangunan yang juga sebenarnya bisa difungsikan sebagai sekolah gitu jadi waktu itu kita putuskan yaudah kita start dengan SMP terbuka waktu itu gitu jadi SMP terbuka kemudian berkembang setelah mereka lulus kita bingung loh ini mereka ngelanjutin apa enggak ya masa selesai SMP terus berhenti gitu kemudian akhirnya munculnya ide yaudah kita bikin SMA tapi kemudian pilihannya menjadi SMK karena kita kepingin bahwa Megamendung itu adalah salah satu fungsi utama juga untuk menjaga lingkungan gitu karena di sana kan hutan dan segala macam itu kan harus terus dijaga gitu kelestariannya jadi kenapa enggak anak-anak ini kita didik untuk menjadi istilahnya lulusan yang punya konsen terhadap lingkungan akhirnya kita pilih lah SMK agrobisnis dan agroteknologi jadi yang lebih modern juga gitu jadi mereka bukan hanya jadi petani tradisional tapi juga bisa menjadi petani yang modern bisa berbisnis juga gitu jadi mereka harapan kita sih mereka punya kemandirian nanti gitu oke nah ini kan di dalam kuil ya sekolahnya gitu waktu awal dulu bagaimana approachingnya maksudnya pendekatannya kepada masyarakat pastikan ada perbedaan gitu di antara masyarakat dan juga ada sebuah kuil di sana bagaimana Pak? jadi ya pendekatan memang kita harus sosialisasi satu persatu sih kita datangin satu persatu kebetulan kita juga punya tim yang lumayan bekerja keras waktu itu untuk bisa mensosialisasi dengan ini kita juga waktu itu langsung bekerja sama dengan aparat setempat dengan lingkungan setempat dengan RT, RW jadi berusaha mensosialisasi bahwa niatan kami ini bisa disampaikan ke mereka karena memang ya beneran kadang harus ke tempat-tempat yang terpencil gitu sampai sekarang aja anak-anaknya ada yang datang jalan ke sekolah tuh bisa satu jam gitu karena gak ada kendaraan gitu jadi ya kita harus mensosialisasikan satu-satu bahwa ini ada sekolah terbuka buat mereka gitu dan untungnya juga ada banyak tokoh-tokoh agama lain yang juga membantu gitu jadi kayak ya Pak Haji di sana juga ikut membantu mensosialisasikan gitu untuk meyakinkan orang-orang untuk ayo gitu belajar di sini gitu oke jadi pemuka-pemuka agama juga ikut berperan penting di sana ya? betul, betul, betul effortnya juga luar biasa baik dari tokoh lingkungan maupun dari anak-anaknya sendiri yang berangkat bisa satu jam lebih dengan berjalan kaki seperti itu ya kita akan coba tanyakan ke Bu Andini selaku kepala sekolahnya bagaimana kemudian respons masyarakat ketika memang sekolah ini dibuka dan anak-anaknya yang sudah mulai belajar tidak harus jauh-jauh tapi cukup ke sekolah ini saja pada awalnya sih, apa namanya, sempat ada kecurigaan gitu karena kita sekolah, kami kan mayoritasnya muslim ya tapi berada di lingkungan agama Buddha gitu tapi lambat laun kecurigaan itu bisa ditepis dengan kita penjelasan-penjelasan kepada masyarakat di sekitar terus itu ada riayasan sempat kita kumpul, memanggil masyarakat di sekitar tokoh agama yang tadi seperti Pak Alim bilang gitu akhirnya lambat laun mereka mulai percaya bahwa sekolah ini tidak punya misi tersembunyi atau misi-misi tertentu gitu tidak istilahnya membudanisasikan akhirnya lambat laun seiring dengan waktu masyarakat mulai percaya dan menyekolahkan anaknya kepada kami oke, ibarat kalau sebuah lagu tak kenal makata sayang ya begitu kenal jadi sayang kalau di sekolah itu sempat-sempat bercandain tuh ada biksu gitu kebetulan mayoritasnya kita muslim ya Pak ya tapi lambat laun mereka jadi bisa mengerti bisa mengerti dengan agama lain dan toleransinya meningkat gitu oke ibu dan bapak kita masih akan lanjutkan pembahasan tentang toleransi di Mio Ganji ini tapi nanti pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda kami akan kembali selamat menikmati selamat menikmati